Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Thomas dulu. Sekaligus sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa saya sebagai orang tua ingin belajar dari kasus ini. Dan mungkin banyak pemirsa Sapa Indonesia Pagi juga sebagai orang tua kita harus belajar banyak dari kasus ini tampaknya. Pak Thomas, dalam penyelidikan ini apakah masih ada dugaan sudah dipastikan bahwa ini karena kasus bullying? Pak Thomas. Pak Thomas masih di mute mungkin atau masih dimatikan? Halo ya Mas. Baik, dapat kami sampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan dari penyelidik di lapangan. Memang dapat kami pastikan penyebab ataupun motif dari penganyian yang terjadi di salah satu SMA negeri di Banjarmas ini penyebabat karena sakit hati karena dibully ya. Kali ini dapat kami pastikan lagi karena mengingat dari beberapa saksi-saksi rekan-rekan atau teman dari pelaku dan korban disini ada juga screenshot chatnya seperti itu. Pak Thomas, sementara kan kita juga mengetahui dari perkembangannya di media bahwa orang tua korban melaporkan ke kepolisian bahwa anaknya tidak pernah melakukan bully. Bagaimana perkembangan kasus dari pelaporan orang tua korban ini? Pak Thomas. Untuk pelaporan dari perkara ini tersebut saat ini sudah memasuki tahap penyidikan dimana untuk pelaku sendiri saat ini sudah diterapkan sebagai ABH mengingat pelaku ini masih berusia 15 tahun. Ingin tahu sedikit Pak Thomas beberapa hal yang mungkin kami bisa mengetahui benar ya fakta-fakta maksud saya Pak Thomas dari penyelidikan yang dilakukan kepolisian ini sebetulnya mereka antara korban dan pelaku adalah teman sejak SD begitu? Benar Mas hal tersebut juga dijelaskan dan diterangkan dari pelaku dan beberapa saksi-saksi kerabat atau teman dari pelaku sendiri ini antara pelaku dan korban ini juga merupakan teman Pak Thomas apa tindakan bully yang disampaikan oleh pelaku yang selama ini sampai membuat sakit hati dan membuat pelaku nekat melakukan tindakannya juga dari saksi-saksi yang mungkin sudah diperiksa apa sebenarnya yang dirundung? Untuk perbuatan bully yang dilakukan berdasarkan keterangan yang kami dapat ini berupa masih verbal masih jadi lain dengan bully kalau yang sifatnya fisik itu kan kita dapat melihat ada bekas ada rekam jejak langsung mungkin dari visum namun kalau dari verbal ini kita juga berdasarkan beberapa keterangan-keterangan saksi yang kita dapat termasuk kita korelasikan dengan petunjuk-petunjuk yang ada dari bukti komunikasi melalui chat dari rekan-rekan saksi lainnya demikian oh begitu jadi bully-nya atau perundungannya ini melalui kata-kata atau verbal ini saya garis bawahi saya ulang bahwa ini pun termasuk dalam bully pembelajaran bagi kita semua dan bisa membuat orang sakit hati atau menjadi nekat seperti pelaku dalam kasus ini paling tidak sampai sejauh yang Pak Thomas sampaikan hasil penyelidikan dari kepolisian saya ke Mbak Novita Mbak Novita ini keprihatinan sekali bagaimana kemudian saya dari sisi ini ini masih 15 tahun mereka teman akrab sejak lama tetapi sebuah tindakan verbal mungkin melalui chat di handphone ini ternyata bisa membuat memicu pelaku berbuat nekat seperti ini apa itu Mbak Novita yang menjadi dari sisi psikologis apa yang membuat seseorang bisa sampai seperti itu Mbak Novita baik Mas Bayu sebenarnya pada dasarnya pada hakikatnya manusia itu suka berkuasa ingin menguasai orang lain dalam skala yang kecil sampai yang skala yang besar itu hakikat manusia menguasai orang lain menguasai benda-benda yang ada di sekitarnya dengan skala yang kecil kita berada di dalam rumah lalu beranjak kepada sekolah nah bicara tentang penindasan yang dilakukan atau perundungan yang disebut dengan bullying yang terjadi sekarang di sekolah dengan anak umur 15 tahun kelihatannya sederhana adalah dengan verbal dengan kata-kata dengan kalimat sekarang ada kecenderungan bergeser Mas Bayu bahwa bullying tidak lagi dalam bentuk secara fisik tetapi dalam bentuk secara verbal alias kata-kata atau cyberbullying melalui whatsapp sosial media yang lainnya instagram facebook twitter thread yang sekarang di jaman AI ini IoT jadi sebenarnya pada hakikatnya ini sudah ada nah ini yang harus diajarkan dari rumah dari sekolah caranya bagaimana adalah pemberian efek jerak jadi konsekuensi atas bullying yang tidak dibenarkan baik dalam bentuk fisik verbal verbal yang biasanya dianggap enteng harus dengan dengan keras dengan tegas Mas Bayu ya kita setuju untuk ini nanti kita akan sampai atau ingatkan saya Mbak Novita bahwa saya ingin kita semua belajar bagaimana kalau ada anak kita atau bahkan diri kita sendiri juga harus memperhatikan ini bahwa jari jemari kita terutama ibu jari ketika kita menggunakan gawai kita ada bisa saja kata-kata yang mungkin menyakiti orang lain dan bisa menjadi pasal pidana saya ke Pak Thomas sebentar Pak Thomas dengan usia pelaku dan korban yang masih 15 tahun kepolisian melibatkan siapa saja dalam penanganannya sehingga kemudian kita berharap ini tidak salah langkah karena mereka menjadi ABH anak berhadapan hukum Pak Thomas siapa saja yang dilibatkan baik untuk penanganan perkara seperti yang kami tangani saat ini kami berkoordinasi dengan UPTD PPA dari kota Banjarmasin sendiri termasuk dari BAPAS dan dari psikolog Bagaimana karena mengingat pelaku ini umurnya 15 tahun seperti yang kita lihat di video yang sudah viral itu kan kita lihat kalau kita analisa dari kasat mata itu kan pelaku datang dengan tenang dimana padahal situasi di kelas itu termasuk ramai seperti itu jadi kalau dilihat adanya mungkin ada pertengkaran sebelumnya kemungkinan kan ada dari rekan-rekan sesama siswa itu akan ada melakukan upaya pencegahan nah mungkin analisa dari hasil pemeriksaan kami korelasinya disitu pelaku datang memang tidak ada yang menduga dan diduga untuk melakukan perbuatan tersebut sampai begitu setelah melakukan perbuatannya terhadap si korban pelaku sempat keluar itu pun yang lain terlihat masih terkesima tidak percaya seperti itu nah hal ini juga saya setuju dengan Mbak Novita terkait bullying tersebut walaupun pada prinsip awalnya usia-usia remaja tersebut haikat dalam mungkin bullying tingkat lebih tinggi daripada canda ya itu tujuan awalnya kan untuk mempererat hubungan pertemanan kekerabatan namun demikian perlu diketahui bahwasannya apakah yang di bullying ini situasinya kondisi psikisnya ini netral ataupun tidak terjadi pada tingkatan yang berada di bawah karena kalau situasi psikisnya yang dibully ini masih tingkatan standar atau netral saya rasa tidak akan masuk dalam mungkin dalam hati seperti itu menjadi suatu unek-unek yang ditahan-tahan akan diluapkan juga ke sesama temannya nah hal ini mungkin berbeda ya kalau kita lihat di perkara yang terjadi ini ya baik terbayang Pak Thomas Mbak Novita tanggapan sedikit berkaitan dengan kondisi psikologis pelaku terutama yang sampai saya bahasanya kalau dari Pak Thomas menceritakan dan melihat videonya walaupun kami kaburkan karena ada unsur kekerasan cukup tenang dan merencanakan jadi ini seperti dia sudah sudah sampai puncaknya gitu Mbak Novita bahwa kemudian dia ingin melakukan sesuatu terhadap teman dekatnya ini yang sekarang menjadi korban Mbak Novita itu sampai titik ini apakah karena karakter si pelaku memang rentan bisa melakukan itu atau dia sudah sudah sampai pada puncaknya dia sudah tidak tahan lagi dan dia mau membalas Mbak Novita baik baik Mas ini kalau dilihat mereka berteman ya dari SPF karena kedekatannya kedekatan ini yang ada kok malah teman dekat sendiri yang melakukan bullying yang tadi akhirnya terus mungkin tidak tahan eksplosif tidak dibenarkan dengan cara seperti ini tentunya tetapi harus juga kita sikapi bahwa bullying ejekan buyonan candangan yang dilakukan terhadap korban yang tadinya menjadi korban ini sudah ditahan mungkin pernah melaporkan kepada gurunya tetapi saya bagi dia juga dari kompas juga bahwa diminta untuk sabar nah sabarnya ini mungkin bertahun-tahun olokan ejekan ini secara verbal terus-menerus tidak berhenti karena sekali lagi tadi seperti Pak Thomas tadi sampaikan bahwa tidak ada bukti-bukti secara sikis gitu ya karena candaan ini ejekan tetapi bicara tentang ejekan candaan godaan ini akan berdampak secara sikis itu sangat panjang di masa depan sikis atau emosional gangguan emosional bisa terjadi gangguan tidur gangguan makan kecemasan panik ini bisa terjadi dengan anak-anak yang mengalami bullying ini ini banyak sekali terjadi di dalam ruang counseling saya Mas Bayu tapi mungkin kita harus bersama-sama benar-benar menggunakan mulut kita secara verbal dari orang tua sebagai contoh karena satu contoh dari orang tua itu akan lebih jauh berkuasa dibandingkan seribu kata-kata yang keluar dari mulut kita jadi orang tua juga bersikap di dalam rumah untuk tidak memberikan candaan-candaan yang mengejek kepada anggota keluarga sendiri maupun terhadap teman-teman terkadang orang tua suka juga bergosip bergosip dalam arti membicarakan kejelekan orang lain dan ini bisa turun kepada anak-anak yang notabene bisa menjadi pelaku bullying dan melakukan hal yang sama di sekolah jadi memang menjadi contoh di dalam rumah kalau sekolah juga harus punya program pencegahan intervensi dan sosialisasi yang efektif Mas Bayu hal ini bisa ditekan bahkan bisa kita pelan-pelan hilangkan di dalam sekolah kita masuk di dalam kurikulum mestinya Mas Bayu sekali lagi ini akan menjadi banyak hal dari perbincangan kita pagi ini yang mudah-mudahan menjadi catatan-catatan bagi kita orang tua bagi Anda pemirsa Sapa Indonesia Pagi mungkin yang juga berprofesi sebagai pendidik dimanapun berada Pak Thomas Mbak Novita kita sambung saya harus jeda sebentar dan kemudian kita kembali lagi dengan upaya-upaya menangani belajar daripada kasus yang terjadi di Banjarmasin dan sekarang ditangani oleh Pak Thomas dan kolega di kepolisian di sana kami segera kembali kita masih menyambung perbincangan kami diduga karena sering dibuli seorang siswa SMA di Banjarmasin menusuk temannya yang sudah berteman sejak SD masih ada Kompol Thomas Avrian Kasatreskrim Polresta Banjarmasin dan juga Novita Tendri psikolog saya ke Pak Thomas lagi Pak Thomas baik Pak saya ingin kita semua kemudian belajar bagaimana menangani ini semua sebagai orang tua dan kita membayangkan apa kita menjaga anak-anak kita begini kalau melihat dan membaca serta ngobrol langsung dengan Pak Thomas kali ini kita juga melihat videonya yang kemudian viral pelaku melakukannya dengan terencana dia membawa sajam atau senjata tajam ke sekolah datang ke kelas yang berbeda sebetulnya dengan korban nah hal semacam ini koreksi saya bahwa ini bisa masuk dalam pasal tindak kekerasan berencana Pak Thomas baik mas itu yang kami koordinasikan dan selalu konsultasikan dengan beberapa ahli dimana dalam sistem peradilan pidana anak ini kan mengacu pada 11-12 ya nomor 11 tahun 2012 dimana pelaku masih 15 tahun namun demikian apabila diterapkan dengan mungkin pasal percobaan pembunuhan atau yang berencana seperti itu kita menganalisanya juga ini baru hari ini kita konsultasikan dengan ahli ya menganalisanya apakah anak pada usia 15 tahun ini dapat dikatakan sudah bisa merencanakan suatu hal padahal dalam hal cakap hukum saja kan sebetulnya belum masuk ya kalau menurut kami saya hanya ingin membayangkan saja kepada pemirsa Sapa Indonesia Pagi bahwa hal semacam ini bisa menjadi pertimbangan pasal pidana sampai setinggi itu dan kebijakan dari hukum kita pihak kepolisian bersama tim bersama para ahli nanti mungkin memutuskannya sedikit berbeda tetapi apa yang menjadi tindakan kita itu bisa kemudian berdampak termasuk Pak Thomas kalau saya dari sisi korban yang diduga melakukan bullying sebelumnya kepada pelaku ini juga bisa diusut diangkat sedemikian rupa bahwa kok ya sekarang dia menjadi korban tapi ada perlakuan tindak pidana bullying yang dilakukan secara verbal ini bisa saja ini menjadi pasal pidana begitu Pak Thomas baik mas kalau untuk bullying yang terjadi verbal ini kalau yang kami ketahui sampai saat ini sifatnya bullying itu berupa fitnah fitnah yang disampaikan ke media sosial atau secara umum namun demikian kalau secara umum disampaikan terlebih lagi si antara korban dan pelaku ini usia 15 tahun nah itulah yang akan kami konsultasikan dengan beberapa ahli hukum pidana bagaimana juga tadi disampaikan Mbak Novita juga tadi bagaimana peran dari psikolog terkait akibat dari bullying tersebut bagaimana kita pencegahannya ke depan seperti itu kita mengerti Pak Thomas bahwa pihak kepolisian bijaksana untuk melihat bahwa baik pelaku maupun korban masih di bawah umur masih sama-sama 15 tahun tetapi konsekuensi-konsekuensi inilah yang saya ingin sampaikan kepada para orang tua termasuk diri saya sendiri yang mudah-mudahan menjadi pembelajaran Mbak Novita kita banyak kecolongan kasus seperti ini ini masih banyak terjadi kita bukan bicara soal Banjarmasin yang salah satu kota besar di Indonesia tapi saya membayangkan ini sebetulnya banyak terjadi dan tidak terendus oleh media begitu atau terangkat oleh media salah satunya adalah saya kembali ke pernyataan Anda di bagian pertama kita ngobrol tadi penanganan pihak sekolah sempat menerima laporan tapi kemudian meminta bersabar ada penundaan di situ nah hal semacam apa yang sebetulnya bisa ditangani di sekolah dan kemudian kita melihat tindakan-tindakan seperti ini bagaimana orang tua juga mengawasi anak-anak kita sehingga anak-anak kita terhindar dari tindakan nekat tindakan yang mungkin dianggap biasa dalam pertemanan hanya meledek tapi itu bisa membuat orang sakit hati dan lain-lain Mbak Novita baik bagus banget pertanyaannya dan ini bisa menjadi satu seminar Mas Bayu baik itu jurnalangkum ya Mas Bayu ya kalau bicara tentang anak khususnya yang 15 tahun ini akhir balik gitu ya pubertas dimana hormonalnya berubah yang tentunya lebih 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 aktif ada tiga poin sebenarnya yang harus kita perhatikan menjadi orang tua maupun menjadi pendidik yang pertama anak perlu didengar perlu didengar oke yang kedua anak perlu tahu bahwa dia dikasihi dicintai tanpa syarat dan yang ketiga anak harus tahu bahwa dia dipercaya nah yang terjadi adalah pada saat mengungkapkan ini mungkin reaksi yang didapatkan adalah dengan bersahabat saya ingin juga supaya sekolah bisa punya divisi khusus yang menangani komunikasi antara orang tua dan guru dan kedua mungkin bisa buka hotline dengan adanya dengan bisa melakukan dengan whatsapp atau mungkin punya website yang bisa interaktif jadi orang tua anak bisa curhat di sana anonim bisa jadi jadi guru secara interaktif bisa tahu apa yang terjadi dengan anak-anaknya nah hotline ini penting sekali manfaatkan teknologi sehingga anak-anak ini bisa mengutarakan apa yang dirasakan karena memakai kata sabar saja tidak cukup mas bayi saya dalam beberapa kasus penanganan dengan cepat dugaan bullying ini sangat penting kepada anak-anak kita sebagai pembelajaran panggil anaknya dan kemudian nyatakan bahwa ini dikonfrontasi agar kemudian mereka tahu apa yang mereka lakukan salah dan mereka harus menyesaikan itu kalau perlu ada orang tua dan guru sehingga situasinya bisa segera teratasi tidak bertambah krisisnya cepat menjadi salah satu upaya atau langkah yang harus dilakukan begitu ya Mbak Novi ya tetapi memang sebagai korban biasanya mendapatkan ancaman karena tidak melapor jadi malu diancam atau bahkan merasa tidak dipercaya karena sekali lagi secara verbal tidak ada bukti karena kata-kata itu langsung dan teman-teman yang menjadi saksi biasanya juga menjadi saksi pada saat ini dikonfrontasikan di depan orang tua atau guru jadi memang ini perlu satu depisi khusus menangani tentang bullying karena efeknya luar biasa panjang mempengaruhi akademik sekali lagi prestasi menurun sampai bisa putus sekolah ya ya mas bayi korban akhirnya dengan acara penusukan ini yang sebenarnya kita bisa cegah kalau ada depisi khusus guru-guru mampu dan punya keterampilan untuk menangani bullying ini ya oke Mbak Novi SMP itu sempat surhat ke guru termasuk orang tua nah kami dari sebawahi maksudnya sabar itu untuk mengarahkan si korban yang di bullying atau si pelaku yang saat ini itu untuk diarahkan untuk kegiatan-kegiatan positif maksudnya sabar itu seperti itu diminta untuk lebih sholat diberikan penjelasan bahwa karena pada masa SMP itu bentuk bullying itu hanya dalam canda untuk mempererat seperti itu bukan terus cuma sabar seperti itu maksudnya kita garis bawah itu maksudnya ya oke terbayang dan makin jelas Pak Thomas terima kasih tetapi sebagai sebuah upaya-upaya saya tahu itu adalah sebuah niatan yang baik tetapi ternyata masih berlanjut dan saya kembali ke Mbak Novi tadi mengatakan bahwa ini harus ada divisi khusus yang mengerti sekolah harus membentuk semacam hotline mungkin ini menjadi bagian-bagian dari upaya kita untuk menjaga anak-anak kita dan memperhatikan anak-anak kita terutama dalam pergeluan mereka di sekolah di bagian akhir ini Mbak Novi sedikit ya sebelum saya ke Pak Thomas ada pada kasus ini orang tua dari korban tentu saya mengerti ada emosionalnya ketika anaknya terluka dan menganggap ini akan dibawa kerana hukum tidak ada damai tindakan apa yang harus dilakukan bagi kita orang tua kalau anak kita kebetulan terlibat dalam sebuah kasus menjadi pelaku bullying atau menjadi korban bullying Mbak Novita baik kalau bagi saya adalah tetap berada dari rumah karena orang tua bagaimanapun adalah pendidik pertama dan yang terutama hadir buat anak-anak kita bukan hanya sekedar ada saja lalu memberikan contoh ini dengan bijaksana jadi setiap tindakan setiap keputusan yang kita ambil di dalam hidup harus datang dengan bijaksana jadi tahu ada konsekuensi dari resiko dari setiap tindakan atau perbuatan kita dengan bijaksana dengan empati ini yang kelihatannya mulai tergerus di dalam pendidikan kita kita lebih fokus kepada akademik saja supaya nilai reportnya yang bagus raportnya yang bagus nah ini mungkin jadi wake up fall peringatan bagi kita semua bahwa kekerasan dalam bentuk apapun datang dari rumah datang dari sekolah tidak diperkenankan dan ditolak dengan keras jadi kasih cinta didengar dipercaya perlu didapatkan oleh seorang anak mulai dari rumah dan sekolah terakhir Pak Thomas sedikit apakah masih mungkin dengan pelaku dan korban yang masih di bawah umur ini ada upaya-upaya untuk restoratif justice atau damai Pak Thomas baik sebagaimana diatur di Undang-Undang Perlindungan Anak kita juga akan melaksanakan diversi karena itu kewajiban diversi terlebih dahulu yang sebelumnya kita melakukan penelitian melalui tadi pensos OPTD PPA termasuk dari BAPAS dan psikolog karena itu suatu kewajiban dan mungkin Mas Bayu sedikit pesan dari kami di kepolisian untuk masyarakat dan kami sendiri itu mungkin untuk mencegah hal ini terjadi kita sebagai orang tua harus lebih memahami anak di rumah tadi Mbak Novita sudah sampaikan bagaimana kehadiran orang tua bukan hanya kehadirannya saja tapi juga untuk melihat perkembangan si anak ini baik dari fisik mental maupun psikis dimana mungkin setiap harinya di pagi hari setelah sebelum berangkat sekolah ataupun di malam hari pada saat anak akan tidur mungkin ada sedikit sharing-sharing seperti itu begitu juga untuk di sekolah menurut kami disitu juga sudah ada guru BP atau guru BK dan ada wali kelas dimana disini mungkin perannya bagaimana sih untuk melihat perkembangan di setiap anak muridnya pada saat memasuki kelas dan pada saat kembali pulang meninggalkan kelas mungkin disitu pesan dari kami Mas Bayu Pak Thomas Hafrian Bano Vita Tandri terima kasih untuk dialog pagi hari ini semoga kita sebagai sesama orang tua bisa mengambil pelajaran terbaik selamat pagi kita berjumpa di diskusi yang lain pagi selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh